ya Halo guys kembali lagi ya di AM service sudah berganti nama ya dari Under Modification ke AM Service kita mau UBL instant Redmi Note 5 OKG Lite masuk ke RDL mode dengan menekan kedua pin ini dengan pinset ya lalu ini pakai unlock tool ya pakai unlock tool Nah kita langsung pilih model HPnya langsung kita unlock ya kalau temen-temen belokang saya nggak punya unlock tool silahkan cari sendiri di di apa di YouTube banyak ya yang nge-share ya file-nya mungkin file bypassnya ada itu ya ini saya instan aja ya soalnya nanti ini cuma buat tutorial buat setting gojek yang terbaru ya setting mock location yang terbaru us10 ya kemarin-kemarin kan saya pakai us9 lalu us10 mau nggak mau kita harus pakai smiley ya nah sekali tekan langsung trot ya langsung UBL ya langsung UBL otomatis nah tiap handphone itu penangannya beda-beda ya kalau untuk Note 5 itu kita harus flash dulu ya setelah UBL ya Nah itu kita hidupin ada logo gembok yang terbuka ya tanda HP sudah ter-UBL ter-unlock bootloader dengan benar atau permanen ya ini ya ya ini OBL nya permanen oke nah UBL sudah ter-UBL kita masuk ke mode fastboot kita akan install TWRP seperti biasa ya UBL tuh UBL saya pakai TWRP Installer ya berhubung channel saya ganti nanti saya akan kasih link buat file-nya ya terutama untuk TWRP Installer smiley pacar nanti saya akan kasihkan link di deskripsi kalau tidak itu di kolom komentar nah nanti teman-teman bisa langsung unduh ya tapi untuk unlocknya mungkin teman-teman bisa datang ke tukang servis ataupun mengikuti tutorial yang lain ya kalau ada pertanyaan bang untuk gojek sopi dan grab cara tahu customnya yang bagus yang mana kalau saya yang official ya ya terutama saya pakai Havoc Havoc yang official ada masalahnya di gojek ya biasanya ya Nah saya format data dulu habis format data saya reboot recovery ya jadi untuk untuk penginstalan ROM saya tambahkan format data dulu biar bersih ya Jadi kalau mah HPnya modoprek silahkan simpan atau backup dulu ya backup semua data majib ya itu ya kalau ada tanda-tanda pentingnya lalu silahkan teman-teman download ataupun pindahkan pindahkan kalau udah download pindahkan custom ROMnya ya kalau enggak pakai OTG juga bisa berupa saya ini eh ada PC ya saya gunakan PC nya ya nah saya pakai Havoc 3.8 emang hanya ini ya custom ROMnya official di Redmi Note 5 sama AUGG light atau yang RAM 2GB ya jadi untuk kemarin tutorial kemarin-kemarin tuh kan saya pakai W9 W9 berhubung ada update ya kayaknya banyak yang terkendala mapnya loncat ataupun di Shopee kena k-11 ya kalau nggak deliru ya k-11 maka saya ganti dengan Havoc OS 10 ya dan sudah praktek di lapangan itu aman dari deteksi root kenapa saya pilih OS 10 karena teman-teman kemarin ya pakai banking itu bisa masuk ya kalau W9 kemarin awsp itu bingkingnya nggak bisa masuk ya ya kita pindahkan file-nya satu persatu ke internal ya sambil saya kasih bacot sedikit nah selain custom ROM Havoc kita juga pakai GAP saya pakai GAP-nya Open GAP-nya yang terbaru selain Open GAP-nya saya kasih kan magis ya nah ini untuk cara saya saya di tutor ini cuma fokus di penginstalan room dan tadi ya Note 5 itu banyak UBL instan nya banyak sekali UBL instan kalau enggak ya sampean nanti coba saya kasih link tele buat kalau mau di remote ya kalau mau di remote bisa juga ya kita seperti biasa web traffic system data case dan vendor ya sebelum install custom room lalu kita install room nya ya Havoc 3.8 nya saya yakin kalau temen-temen menginstalnya dengan benar itu tidak bakal error ya Nah kenapa Bang enggak pakai OS official yang lain ya karena saya pakai Nusantara itu buat remote nggak bisa ya untuk di ini juga untuk OSP nya enggak ada jadi saya enggak enggak bisa trial ya dan yang official yang ada cuma ini ya setahu saya tapi kalau teman-teman ada referensi custom room yang lain boleh ya dikasih di kolom komentar nanti buat saya trial Oke rom sudah berhasil di install tanpa error ya kemudian kita install lagi auto open gap nya nah disini 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 saya juga menceritakan bahwa untuk penggantian LCD ya lah ini kan HP nya LCD nya rusak dan diganti ya diganti kalau temen-temen ganti LCD misalnya bisa ganti sendiri kalau ketukan service itu itu minta yang bagus ya yang grid-a kalau enggak itu soalnya nanti ini yang saya alami si HP itu akan kedi-kedi ya dan setelah saya kemarin trial saya offline biar dan sebagainya itu ternyata di permasalahan LCD ya bukan di software nah habis kita install open gap kita install magisk 2.3 aja ya nanti ini saya cepatkan 10 kali ya Nah jadi di di Note 5a ini saya mengalami trouble di LCD ya karena habiskan nah itu kedip-kedip ya Nah jadi LCD nya itu kedip-kedip-kedip gitu ya itu nah seperti itu itu bukan di software bukan di software tapi kalau LCD ganti itu di LCD nya ya makanya temen-temen kalau beli jangan dilem dulu mungkin bisa ditukar ke yang jual spare part yaitu ya jadi kalau ngecek itu biar biasakan temen-temen HP nya suka root itu posisi udah di custom ya jangan room ori ya takutnya seperti ini kalau temen udah lain bisa di tukerin seperti itu jadi hati-hati ya cek LCD saat posisi custom room atau enggak pas posisi TWRP kadang-kadang di TWRP seperti 5 plus bisa dipencet ya seperti itu ini buat pengetahuan aja biasanya temen-temen temen-temen kan untuk pengharian LCD kan bisa nih ganti sendiri seperti itu nah LCD nya kedip-kedip seperti itu ya nah seperti itu jadi hati-hati ya untuk selamat menikmati